Ssshhh, harap tenang, ada yang lagi serius tuh. Dan, hop! Dalam sekejap, satu ekor ikan sudah berhasil dilahap. Hebat ya si kura-kura batok atau kura patah dada ini. Saat mencari makan, si batok adalah tipe yang tenang, senyap namun selalu akurat. Dalam sekali berburu, si batok tidak cukup hanya dengan satu hasil tangkapan. Jika situasi memungkinkan, ia akan terus berburu sampai dua kali atau bahkan lebih. Oh iya teman, coba perhatikan pada saat si batok sedang makan. Sobat otan ini memiliki mulut dengan rahang yang kuat. Tuh, lihat. Hanya dalam beberapa kali gigitan, satu ekor ikan telah hilang dari pandangan. Iyih, serem juga ya. Tapi tenang teman, inilah jam terjadi di dunia persilatan. Eh, maksud otan, di struktur rantai makanan. Loh-loh, ini kan si batok yang tadi. Halo, Mak. Belum kenyang juga ya, Sob. Makan mulu sih. Selain ikan, si batok ternyata gemar juga makan kangkung. Dari buku pintar yang otan baca, ternyata kangkung mengandung nutrisi seperti vitamin A, B, C, fosfor, zat besi, serat, dan kalsium. Yang ke semuanya, sangat baik untuk tubuh si batok. Wahlah, kalau begitu sih, otan juga setuju. Sebagai kura-kura jenis semiakotik, si batok dapat melakukan aktivitasnya di dua alam. Seperti pada saat makan, dia bisa makan di atas tanah dan juga di dalam air. Hmm, yang mana-mana aja deh, otan ikut aja. Yang penting kamu senang. Oh ya, teman. Ada satu lagi info penting tentang tempurung si kura-kura nih. Ternyata, eh ternyata, kita dapat memperkirakan usia si kura-kura dari tempurungnya lho. Coba perhatikan sisik yang berada pada tempurungnya. Jika semakin jelas sisik yang terlihat, maka bisa dipastikan si kura-kura tersebut sudah tidak muda lagi. Sama halnya dengan goresan atau luka yang terdapat pada tempurung. Kura-kura dengan tempurung yang halus, tanpa goresan, biasanya memiliki usia yang masih muda. Kura-kura tua juga biasanya memiliki warna jangkang yang lebih gelap. Begitu juga sebaliknya. Oh ya, teman. Ada satu lagi julukan untuk si kura-kura batok. Ia biasa disebut box turtle. Ini karena si batok bisa memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam tempurung. Kemampuan ini dia miliki karena tempurung bawahnya memiliki engsel. Sehingga dapat melipat dan melindungi seluruh bagian tubuhnya. Terutama untuk bagian kepala. Karena alasan ini juga, si batok disebut kura-kura patah dada. Kura patah dada adalah satu dari sekian banyak jenis kura-kura asal Sumatera. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun jumlahnya semakin berkurang. Beberapa penyebabnya adalah karena perubahan iklim global, hilang dan rusaknya habitat asli, dan perburuan kura-kura secara berlebihan. Untung saja, kegiatan konservasi telah mulai dilakukan. Salah satunya oleh mahasiswa program Magister Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Sejak tahun 2013, beberapa kura-kura yang kondisinya terancam diselamatkan dan dirawat di sini. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana penelitian dan pendidikan bagi masyarakat luas. Kolak ini adalah rumah kedua bagi si kura-kura. Untuk memastikan kondisi mereka, kakak mahasiswa rajin melakukan pendataan. Data yang pertama adalah tentang pertumbuhan tubuh si kura-kura. Jika hasil penelitian menunjukkan peningkatan ukuran berat dan panjang, maka bisa dipastikan si kura-kura mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Pendataan kedua yaitu untuk mengetahui kondisi alam tempat tinggal mereka. Termometer air digunakan untuk mengukur suhu pada air kolam. Sedangkan untuk mengukur suhu udara, kakak mahasiswa menggunakan higrometer. Terakhir, untuk mengetahui pH tanah digunakan soil tester sebagai alat ukurnya. Kegiatan ini adalah salah satu upaya untuk memastikan kolam ini adalah tempat yang tepat untuk si kura-kura. Kegiatan penyelamatan juga dilakukan untuk kura-kura Sumatra jenis lain. Ini dia misalnya, kura-kura pipi putih. Banyak yang mengenalnya sebagai karnikora. Padahal si pipi putih ini sangat menyukai buah dan daunan. Tanggung adalah salah satu makanan favoritnya. Santai aja sob, otan gak akan ganggu kok. Si pipi putih ini juga dikenal dengan nama Smiling Therapy. Karena ia memiliki bentuk tepi rahang yang melangkung menyerupai bentuk senyum. Wih, sama kayak otan dong. Selalu murah senyum. Berbeda dengan jenis kura-kura darat. Kura-kura semi-akwatik memiliki tempurung yang lebih kecil dan ringan. Ini membuatnya lebih mudah untuk mengapung di permukaan air. Ditambah lagi dengan stiklup kakinya yang berselaput dan lentur. Sehingga membuatnya mudah berenang. Kalau ada si kura pipi putih, sekarang ada si kura garis hitam. Sama seperti jenis kura-kura yang lain. Si garis hitam ini memiliki pergerakan yang kurang gesit. Ini karena dia memiliki metabolisme tubuh yang lambat. Biar lambat, tapi tetap harus selamat ya, Sob. Tapi sayangnya, gerakan lambat si kura-kura sering membuat mereka terancam. Banyak orang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan ini. Yah, kok gitu sih? Beruntung, kakak-kakak dari Universitas Bengkulu ini tidak kenal-lah untuk terus memperkenalkan sobat-sobat ini. Setelah banyak orang kenal, maka akan semakin banyak yang ikut menjaga kelestarian si kura-kura. Hihihi, patan senang deh dengarnya. Yuk teman, kita jaga si kura-kura. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya kan? Terima kasih telah menonton!